Menteri Sosial Tri Risma Haridi tiba-tiba sujud di hadapan salah seorang guru sekolah luar biasa atau SLB. Hal tersebut terjadi saat ia mengunjungi Balai Wiataguna Jalan Pajajaran Kota Bandung, Jawa Barat pada selasa 21 Februari 2023 kemarin. Momen mengejutkan tersebut dilakukan Risma ketika cekcok dengan staf pengajar SLB Negeri A Pajajaran saat membahas kondisi bangunan SLB Negeri A Pajajaran. Peristiwa tersebut bermula saat Risma menghadiri kegiatan pemberian bantuan sosial dari Kementerian Sosial kepada penerima manfaat di Balai Wiataguna Jalan Pajajaran Kota Bandung. Setibanya di Balai Wiataguna, Risma berkeliling area, dari mulai sarapan di Kafe Mor, sebuah kafe yang dikelola oleh para penyandang disabilitas. Risma kemudian beranjak memilih tanaman hias hasil perawatan para penyandang disabilitas. Selesai dari keliling, Risma berjalan hendak menengok bangunan SLB Negeri A Pajajaran yang terlihat sudah mengkhawatirkan. Saat itu juga para pengajar dan staf sekolah menghampiri tri Risma hari ini. Di hadapan mereka, Risma menawarkan agar bangunan sekolah yang hampir roboh untuk diperbaiki. Perbincangan mula-mula masih tenang dengan nadayat dan kalimat yang komunikatif. Seketika obrolan memanas saat salah seorang pengajar menagi hibah lahan yang pernah dijanjikan oleh Kementerian Sosial. Risma mulai naik pitam saat melihat seorang pengajar saling berbisik saat Risma menjelaskan mengenai hibah lahan yang dimaksud. Seketika mata Risma menuju seorang pengajar yang dinilainya tak sopan dengan cara berbisik tersebut. Risma meminta pihak sekolah tak hanya ngotot soal hibah lahan. Namun sekolah juga mesti memikirkan keberlangsungan anak didik setelah lulus sekolah. Meski sudah dicelaskan ihwal lahan dan bagaimana sekolah merawat para peserta didik sampai bisa mandiri secara ekonomi, staf pengajar pun kembali menyeletuk bahwa mereka juga memikirkan peserta didik. Risma pun menjawab dengan nada melemah bahwa ia melakukan hal yang sama. Seketika seorang pengajar perempuan yang juga penyandang tunanetra berbicara dari balik kerumunan. Pengajar tersebut menegaskan jika perjuangan yang mereka lakukan mengenai hibah lahan bukanlah untuk kepentingan mereka. Pengajar tersebut kembali menimpali jawaban Risma dengan meminta untuk segera merealisasikan apa yang telah dijanjikan. Tak lama Risma pun langsung dibantu dibangkitkan oleh staf kementerian sosial. Sementara pengajar perempuan tiba-tiba menangis namun tetap berbicara. Suasana di lokasi semakin tak kondusif. Pembahasan antar dua pihak ini tak menemui titik temu. Para pengajar tersebut terus membahas terkait hibah lahan. Risma pun meminta kepala sekolah untuk ikut menjelaskan dan menenangkan suasana. Tetapi pengajar lain tak fokus dan terus menuntut hibah lahan kepada Risma. Risma menyampaikan bahwa dirinya tak bisa mengabulkan hibah lahan yang dimaksud. Lantaran kemensos fokus memikirkan bahasa depan anak-anak disabilitas pasca lulus dari sekolah tersebut. Kehadiran kafe mor dan kios-kios di lingkungan Wiata Guna pun diharapkan bisa membuat penyandang disabilitas menjadi mandiri. Pengajar perempuan kembali menimpali Risma. Ia menegaskan bahwa pendidikan kepada para penyandang disabilitas menjadi hal yang utama. Pendebatan yang tak ada titik temu itu pun diakhiri oleh Risma yang memilih meninggalkan lokasi dan bergegas ke Aulawi Yata Guna untuk menghadiri acara pemberian bantuan. Saya sujud. Jangan begitu Ibu. Bukan seperti ini. Tadi saya Ibu dengerin dong. Ibu dengerin. Ibu dengerin. Tadi saya jilang ini saya disaksikan ke siapa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.